Halo, nama saya Eri dari Batavia Prosperendo Asset Management. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa informasi mengenai pasar investasi dunia dan juga dalam negeri. Seperti yang kita lihat, saat ini nilai tukar mata uang dunia dan juga pasar keuangan dunia mengalami banyak sekali tekanan. Kita melihat banyak sekali tekanan ini disebabkan datangnya dari Amerika Serikat. Yang pertama, adanya ancaman perang dagang dari Donald Trump. Yang kedua, kita juga bisa melihat adanya percepatan laju kenaikan suku bunga di Amerika. Dan juga yang ketiga, walaupun belum terlalu mengkhawatirkan naiknya harga komoditas dunia juga memberikan tekanan terhadap perekonomian negara-negara berkembang di dunia. Negara-negara seperti India dan juga Filipina di Asia mengalami tekanan mata uang yang sangat dalam. Selain daripada itu, rakan-rakan kita di Eropa dan juga Latin Amerika seperti Brazil, Turki, dan juga Argentina itu mengalami tekanan mata uang yang juga signifikan. Kesamaan dari beberapa negara yang saya sebutkan di atas adalah mengalami sesuatu yang kita kenal dengan istilah twin deficit. Sayangnya twin deficit ini juga dialami oleh Indonesia. Sehingga kurang lebih kita mengalami tekanan yang sama juga dengan negara-negara tersebut. Apa twin deficit itu sebenarnya? Twin deficit adalah kondisi di mana defisit APBN, ataupun kita kenal juga dengan istilah defisit fiskal, dibarengi dengan defisit karena kam atau defisit neraca pembayaran. Di mana kondisi ini membuat kebutuhan dolar di dalam negeri menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan supply ataupun persediaan yang ada di pasar. Kondisi seperti ini pada akhirnya akan membuat nilai tukar US dollar semakin kuat di negara tersebut. Hal ini karena dibarengi dengan kondisi menguatnya nilai tukar US dollar sendiri akibat ancaman peran dagang, suku bunga yang naik lebih tinggi dari perkiraan awal, dan serta kuatnya ekonomi Amerika membuat banyak sekali investor dan juga pelaku pasar yang cenderung lebih ingin memegang mata uang US dollar. Tekanan-tekanan yang cukup besar ini semakin membuat negara berkembang yang juga memiliki PR di negaranya masing-masing menjadi lebih sulit untuk keluar dari krisis ini. Dari dalam negeri kita lihat BI sudah menaikkan suku bunga sebagai antisipasi untuk mengikmati kenaikan suku bunga di Amerika. Walaupun cadangan devisa kita dengar sudah terdurus cukup banyak sepanjang tahun 2018, tapi level saat ini masih dianggap cukup aman, yaitu sebesar US dollar 118 miliar atau setara dengan 6,7 bulan pembayaran import serta hutang luar negeri pemerintah Indonesia. Dari sisi fiskal, KemenQ dalam hal ini juga membantu meringankan tekanan dengan memperkecil defisit. Dari target defisit anggaran ataupun APBN sebesar 2 sampai dengan 2,5 persen, realisasi di semester 1 tahun 2018 baru di level 0,75 persen. Kalau kita lihat dari sisi fundamental ekonomi Indonesia, relatif dalam keadaan yang juga lebih baik dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi sudah kembali di atas 5 persen pada tahun 2017. Bahkan pada tahun 2018 di kuartal 2, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,27 persen, di mana angka ini di atas daripada ekspektasi perkiraan dari pelaku pasar. Memang kita masih memiliki PR ataupun pekerjaan rumah, yang pertama adalah karena kaum defisit, yang memang cenderung melebar dari tahun 2017 ke tahun 2018. Walaupun alasannya produktif, yaitu karena pulihnya ekonomi, sehingga ada kebutuhan bahan baku, serta juga barang modal untuk melakukan aktivitas ekonomi, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini harus juga diselesaikan oleh para pembuat kebijakan. Menyambut tahun 2019 sebagai tawang politik, pemerintah juga mulai mengerem agresivitas dalam membangun infrastruktur, lebih fokus ke dalam peningkatan daya beli. Hal ini kita rasa akan semakin memperbagus bentuk ekonomi kita, sehingga tahun 2019 kita bisa melihat angka GDP yang lebih baik lagi daripada tahun 2018, tentunya dengan ditopang dari aktivitas domestic consumption. Saran kami untuk berinvestasi di dalam kondisi yang volatile seperti saat ini adalah untuk terus disiplin, fokus dan sabar, supaya tidak terjebak dalam kepanikan sesaat. Kami percaya fundamental ekonomi yang baik akan membawa Indonesia melewati masa-masa volatile dan fluktuatif saat ini ke era yang lebih bagus lagi. Bagi Anda yang menyukai aset kelas saham, tentunya dengan pemulihan ekonomi serta naiknya pertumbuhan GDP, ini bisa menjadi kesempatan investasi yang cukup menarik, apalagi laba-laba perusahaan sendiri sudah mulai menunjukkan recovery. Namun, disiplin dan sabar tetap harus dilakukan mengingat volatilitas masih akan terjadi baik di dalam pasar domestik maupun juga di pasar global. Sedangkan bagi Anda yang tidak memiliki risiko profile agresif, obligasi tentunya tetap dapat menjadi pilihan investasi Anda. Hanya dalam kondisi seperti ini, di mana suku bunga cenderung naik, maka tentunya lebih bijaksana apabila Anda memilih tenor yang lebih pendek, contohnya 2 sampai dengan 3 tahun. Demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat membantu Anda dalam membuat keputusan investasi yang terbaik sesuai dengan tujuan dan perencanaan keuangan Anda. Selamat berinvestasi! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!